hai 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 Yursa jumpa lagi dengan Luki Adam person saving school kali ini kita akan berbagi pengalaman bagaimana cara mendesain atau belajar merancang model nah ini pemeriksa kita belajar merancang model dengan model gaum muslim atau pusana muslim dengan kerasang Hai dan menggunakan dari pinggir belahan ketiaknya menggunakan ke kancing Jepang Nah kalau untuk model seperti ini di belakangnya kita juga harus menggunakan slitting Jepang nah ini pemeriksa perhatikan ini dengan model kayak pas pinggulnya dipotong selimpang kayak segitiga cuman ke samping ini segitiganya dan kita membuat modelnya itu disini dengan pas pinggang pengambilannya itu ada tingkatan atau slayer kalau istilah di kerudung itu mungkin bisa disebut dua slayer dan ditangannya pun lengan lonceng cuman bertingkat atau berundak dengan bahan yang digunakan seperti model ini untuk saiz S itu bisa mencapai dua meter maksimalnya ada atau minimalnya itu satu meter setengah ini menggunakan kalau pengen bagusnya bisa menggunakan bahan baru buka puringnya harus memakai puring saten yang halus atau bisa juga dengan bahan tili juga sipon di sini untuk biku-biku bawahan untuk selimpangan itu di bordir pemeriksa supaya begitu kelihatan bagus dari seni desain model pakaiannya ini tangannya juga sih harus di bordir ujung-ujungnya kalau enggak di bordir bisa juga di neci neci itu kayak obras cuman lembut hasilnya nah di tangannya ini pun ujungnya harus di bordir kalau untuk saiz M itu bisa nyampe dua meter atau dua meter setengah kalau enggak pakai istilahnya kayak di bagian bawahnya itu dipinggul itu kan ada tingkatan itu mungkin bisa dua meter nah kita ke bawahnya ini bikin rok roknya kayak rok kalau istilah ada yang bilang rok mermaid itu kayak rok duyung cuma kebawahnya melebar kayak rok payung sebetulnya untuk membuat rok seperti ini sih bahannya juga memang bisa menghabiskan bahan banyak bisa mencapai tiga meter atau dua meter setengah karena gimana keinginan kita di bagian bawahnya lebar sesuai keinginan nah ini di bawahnya juga kalau pengen lebih bagus dengan menggunakan bahan polos kayak menggunakan bahan tesa yang yang lembut bisa ada juga yang dari bahan kaos juga bisa cuman di ujung-ujungnya harus dikasih bordiran atau pasang pasang payet mutek atau pasang kerenda yang sudah jadi juga bisa nah seperti itu pemirsa kita belajar mendesain pakaian yang sederhana semoga bisa bermanfaat bagi yang ingin belajar menjahit untuk tingkat dasar dan belajar mendesain pakaian untuk tingkat dasar semoga bermanfaat terima kasih luki adham pesen saving sekolah ya 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 ya